Pembangunan berbagai infrastruktur di negeri ini terus dilakukan. Selain untuk membuat masyarakat merasa nyaman, juga untuk mendukung iklim investasi di Indonesia. Salah satu yang patut kita soroti adalah pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Kita cari tahu yuk! Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam dengan menggunakan tol, saya pun sampai di area Bandara Soekarno-Hatta. Gak sabar untuk melihat proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate, kami langsung tajap gas menuju ke sana. Ya, saya pun sudah sampai. Ya, pemirsa saat ini saya sedang berada di proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa data yang saya peroleh dari PT Angkasa Pura, diantaranya adalah Terminal 1 dalam satu tahun dapat menampung 9 juta penumpang. Sementara Terminal 2 dapat menampung 9 juta penumpang juga. Berbeda dengan Terminal 3 yang hanya mampu menampung 4 juta penumpang dalam satu tahun. Secara total berarti ada 22 juta penumpang yang dilayani oleh Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dengan terus berkembangnya jumlah penumpang yang terus ingin menggunakan pesawat setiap tahunnya, maka tidak ada alasan untuk PT Angkasa Pura 2 untuk tidak memperluas ataupun memperbanyak kapasitas tampung dari bandaranya. Oleh karena itu, saya sedang berada di proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate untuk melihat sejauh ini proses pembangunannya seperti apa. Ikutin saya. Proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate memang akhirnya menjadi sebuah keharusan. Sudah saatnya, Indonesia memiliki bandara yang representatif. Tidak lengkap rasanya jika kita membahas pembangunan Terminal 3 Ultimate tanpa membahas PT Angkasa Pura 2. PT Angkasa Pura 2 merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa ke bandar udaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat. Angkasa Pura 2 telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pengusahaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdana Kusuma sejak 13 Agustus 1984. Pemerintah Republik Indonesia Beberapa data mengenai Terminal 3 Ultimate bangunan ini memiliki luas 430 ribu meter persegi dan memiliki panjang 2,4 kilometer. Dengan desain modern dan mengedepankan fungsi, gedung ini pun memiliki desain yang ramah lingkungan. Dengan banyaknya dinding-dinding yang terbuat dari kaca memungkinkan cahaya matahari masuk secara maksimal sehingga dapat mengurangi penggunaan lampu. Jika sudah beroperasi secara penuh, maka Terminal 3 Ultimate akan menampung 25 juta orang dalam satu tahun. Ya, Pak Joko, bicara soal update dari pembangunan proyek Terminal 3 Ultimate ini sejauh ini sudah berapa persen, Pak Joko? Jadi, Terminal 3 ini untuk keperluan operasional ini kita bagi dua tahap. Tahap pertama akan kita operasikan pertengahan Juni bulan depan, kemudian tahap kedua itu bersamaan dengan fasilitas penunjang yang lain, kira-kira kita harapkan Maret tahun depan. Oke. Nah, untuk yang tahap satu, rasanya progres fisik sudah 97-98 persen. Karena secara umum gedung sudah selesai, tidak tinggal sedikit-sedikit. Kemudian peralatan sekarang sedang komisioning, sehingga diharapkan awal bulan depan kita sudah bisa melakukan tes pembebanan penuh fasilitas di Terminal 3 ini. Oke. Di mana tahap satu nanti direncanakan Garuga Domestik dan Internasional yang akan beroperasi. Oke. Nah, untuk tahap kedua, kita masih terus dikerjakan, sehingga nanti pada bulan Maret bersamaan dengan selesainya jalan kereta api, fasilitas jalan kereta api, stasiun kereta api, kemudian APMS, Automatic People Mover System, atau semacam tram itu yang menghubungkan antar terminal. Dari Terminal 3, Terminal 2, Stasiun Kereta Api, dan Terminal 1. Oke. Sehingga itu bisa selesai. Nah, di situlah nanti kita full operasi. Oke. Lantas, apa yang membedakan Terminal 3 Ultimate dengan Terminal lainnya, ya? Terminal existing, konsepnya, boarding loss-nya adalah dedicated. Jadi, flight Jakarta-Surabaya, misalnya, GA berapa gitu ya, atau Jogja, misalnya, 205-201, itu dedicated. Kalau di sini, common use. Jadi terbuka, ada gate-gate yang mengatur di sana. Sehingga penumpang sesuai dengan boarding pass-nya, gate tinggal menuju ke tempat gate yang sudah diberikan identitas. Kemudian, yang membedakan dengan sistemnya juga kapasitas, ya? Nah, di sini kapasitasnya 25 juta. Sangat luas. Sangat besar. Dari ujung ke ujung, itu kira-kira kurang lebih hampir 2,4 km panjangnya. Nah, untuk sekarang di Terminal 3 adalah bandara ini modern. Modern di internasional mengutamakan fungsi. Oke. Jadi fungsi adalah nomor satu. Nah, tetapi karena di Indonesia ini kita kaya dengan elemen-elemen estetika, karya seni, maka di bandara ini rencana akan banyak sekali karya seni yang akan kita buat. Oke. Bahkan, di bandara ini, khususnya di kedatangan, kita sedang menyiapkan semacam hall yang bisa dipakai untuk pameran. Pameran karya seni dari seniman-seniman nasional, baik itu klasik maupun kontemporer. Betul. Sehingga? Seniman-seniman yang di luar negeri sudah punya nama dan banyak dipoleksi karyanya oleh orang-orang di luar negeri, mereka punya kesempatan untuk berpameran di sini. Oke. Nanti akan ada pengaturan tersendiri. Secara airport security system, akan secanggih apa, Pak, nanti? Jadi security system kita adalah, kalau tadinya check-in area ini betul-betul daerah terbuka, dengan kejadian di Brussels yang lalu, terpaksa check-in area ini kami pasang X-ray dan box. Tetapi siapapun boleh masuk. Selama dia tidak membawa barang-barang berbahaya bagi penerbangan, termasuk barang-barang yang bahan produk dan sebagainya, ke dalam gedung terminal. Jadi check-in area ini daerah publik. Kemudian kita juga melengkapi dengan CCTV. CCTV ini adalah membantu petugas security untuk mengidentifikasi adanya barang-barang yang patut dicurigai. Misalnya? Di penerbangan itu kita kenal, kalau barang itu ditinggal oleh pemiliknya lebih dari sekian menit, biasanya 5 atau 10 menit itu, maka wajib diamankan. Karena patut diduga itu ada barang-barang yang berbahaya bagi penerbangan. Jadi kamera bisa mendeteksi ini. Jadi kalau kamera itu bergerak dan ternyata ada barang yang diem sekian menit, maka dia akan zoom dan memberitahu kepada petugas security. Kemudian kalau ada jalur orang yang bergeraknya ke satu arah, tapi ternyata ada satu orang yang melawan arus. Akan kita zoom, bisa ketahuan. Oke. Oh, ada apa ini? Terbuat apa mereka ini? Oke, oke.